Bang, draft onik jelek, kochip, coba-coba Eh, gue kasih tau ya, jadi draft Gotland Fighter itu tujuannya buat menangin kontes Tertau kedua tuh lebih dimudahkan Karena kalau misalnya Tertau itu kebetulan berposisi dekat dengan Gotland Sang fighter itu dapat kontribut cukup besar nantinya di kontes ini Dan memang sentris kontes ini akan fokus ke 5 orang yang akan perang disini Jadi Barat Set tuh udah siap-siap rotate ke atas kalau kalian lihat Cuman kebetulan Evos pun gak kalah juga nih Dia antisipasi dengan Angela sementara nge-speed di XP Nanti pada saat kontes itu perangnya 5 tuh Lo lihat ya, jadi memang sama-sama counter meng-counter nih Sama-sama handle meng-handle Tujuan dari Tertau dua dimenangin agar Kairi ini dapetin momen snowball dari Tertau kedua tersebut Nantinya permasalahan dari durability itu akan di-handle sama si Florin Jadi Kairi itu bakal lebih berani pada saat perangnya Mid-game, late-game, tim-fight jangka panjangnya Supaya lebih lama atau sustain itu ada Florin juga dengan ultimate-nya Oke? Nah mungkin yang jadi permasalahan adalah Lo lihat di momen ini Ketika Lutfi mulai beraksi Ini kita diskusi juga nih Kalau menurut pendapat gue Lutfi ultimate-nya kecepatan Dan salah satunya juga yang dimakan Xbox Nah, kenapa gue bilang kecepatan? Karena sehabis dia tolan, temennya gak follow up Ya, jaraknya pun gak pas Terus, orang yang dimakan pun juga Orang yang gak pas juga nih Ya, masalahnya yang ditelan Xbox nih Ya, kalaupun unavel oke lah Yang ditelan Xbox dan kecepatan Akhirnya, karena permasalahannya yang tadi ya Diperangin balik langsung sama Ivo Lihat tuh Ya, kalaupun lo mau makan Kayaknya makan ini deh Nolannya ketimbang Xboxnya Dan kalaupun mau makan Kayaknya bukan pada saat momen itu gitu Ya, kalian diskusi sendiri lah Kalau menurut gue Permasalahannya nih Ini bundernya nih Kalian kasih tanggapan kalian di komen juga ya Biar kita diskusi bareng Oke?